Intro Aku berniat merantau ke luar kota untuk bekerja Jarak tempuh dari kotaku sekitar 13 jam naik kendaraan bus Mencari pekerjaan tidaklah mudah Apalagi pendidikanku yang hanya lulusan SMK Tapi aku tak menyerah Karena keterbatasan ekonomi yang harus membuatku menguruh niat untuk kuliah Dan harus berusaha untuk menggapai mimpi dengan bekerja Di perantauan aku tinggal bersama saudara Karena aku sama sekali belum pernah ke kota tujuanku Di sini aku menganggur satu bulan lamanya Sampai pada akhirnya aku diterima bekerja di bengkel mobil sebagai administrasi Sesuai jurusan sekolahku dulu yaitu akuntansi Alhamdulillah Di sini aku urutkan tingkat jabatan di bengkel mobil Tempat aku bekerja ya Agar lebih dimengerti saat dibaca Karena ini milik pribadi ya Bukan perusahaan Jadi yang tertentu dan yang terpenting saja yang bekerja Berikut ini adalah Struktur Jabatannya Pak Bima sebagai bos atau pemilik bengkel Kemudian Pak Robi sebagai kepala bengkel Kemudian ada administrasi Dan Kak Dewi bagian barang atau spare part dan lain-lain Dan karyawan lainnya seperti mekanik, tukang cat, ya dan lain-lain lah Di sini kebetulan aku dan Kak Dewi diterima bekerja bersamaan Semua menyambut kedatangan kami dengan baik Bos menjelaskan sistem kerja yang harus dikerjakan Tugasku di sini lebih mengarah transaksi hanya lewat Pak Robi Karena dia yang bertugas mencari barang dan mengurus mobil Di bengkel tidak menyediakan spare part Jadi harus dibeli dulu Nah Kalau udah dibeli itu tugasnya Kak Dewi dan Pak Robi Intinya Di sini aku hanya mengatur keuangan doang Pak Robi dipercaya Pak Bima untuk mengurus semuanya Jadi apa-apa tuh ya harus ke dia Gitu loh Di sini Aku bener-bener ngerasa punya keluarga baru Semua baik padaku Bahkan aku sering diantar jemput oleh anaknya Pak Robi Yang kebetulan juga bekerja di bengkel Tapi Kejadian kebaikan ini Tidak berlangsung lama Hanya berminggu-minggu Itu karena semua menganggap aku saudara Pak Bima Bagaimana tidak Lawang Pak Bima nyerahin keuangannya sama aku Bahkan uangnya aku bawa pulang Disuruh Pak Bima Buat dibawa lagi kerja Besok gitu Di sini Kejadian yang bener-bener buat aku shock berat itu saat Pak Robi Dan salah satu karyawan lain ngajakin aku buat menggelapan uang Astagfirullah Aku yang gak bakal maulah Siapa yang tega buat hal kayak gitu Sementara Pak Bima itu udah baik banget Tapi Aku gak melaporkan kejadian ini ke Pak Bima Karena gak ada bukti dan terkesan memfitnah Yaudah sih Jadinya aku diem aja Kerja bener-bener buat amanin keuangan ini dari setan-setan itu Pikirku Kebaikan Pak Bima padaku bener-bener membuat karyawan lainnya ini termasuk Kak Dewi nih Sering banget aku disudutkan dengan kesalahan-kesalahan yang aku buat Misal Keuangan kurang 10 ribu aja Buat dia kegirangan nyudutin kesalahan aku Sampai tiba akhirnya Aku difitnah sama Pak Robi dan Kak Dewi Kalau aku ada penggelapan uang Itu bener-bener membuat aku down Terus pembukuannya aku buat selalu disalahin Pak Robi Setiap kali aku harus memperbaiki ulang Disini aku gak bisa ngelawan Hanya bisa nurut aja Istri Pak Robi tahu kejadian ini Melihat aku yang sering ngurung dan nangis membuat dirinya ibah Dia membantuku untuk membujuk Pak Robi agar membantuku mengurus pembukuanku Dan Pak Robi mengiyahkan Setiap hari aku ke rumah Pak Robi untuk memperbaiki pembukuanku Aku datang habis maghrib hingga jam 2 pagi baru pulang Aku bekerja di jam 8 pagi sampai 6 sore Terus jam 7 ke rumah Pak Robi Pulang jam 2 pagi Bangun jam 5 untuk salah subuh Terus nyuci dan beres-beres rumah Aku posisinya disini ngekos sama temenku Setelah aku diterima bekerja supaya deket gitu Aku gak punya kendaraan Dan berhubung temenku juga bekerja jadi tiap pagi Aku jalan kaki 45 menit Kalau ke rumah Pak Robi Aku baru minjem motor temenku Kenapa aku mau lakuin itu semua Karena aku bener-bener ingin membuktikan Kalau aku tuh kerjanya bener Dan gak ngecewain Pak Bima Aku melakukan itu seminggu lamanya Membuat badanku semakin kurus dan pucat Hingga pada akhirnya aku drop Batuk darah Bahkan sering sesak dan kejang-kejang Tapi Aku gak bilang ke siapapun tentang kondisiku Mereka hanya tahu aku sakit demam biasa Karena kondisiku membuatku jarang masuk kerja Hal itu juga membuat beberapa karyawan Untuk sering datang ke kos Untuk ambil uang membeli keperluan bengkel Anehnya Setiap mereka datang Ada saja ular di depan kos aku Ularnya selalu berwarna hitam Aku selalu berpikir Mungkin Ular itu datangnya dari belakang Karena di belakang itu masih rawa-rawa Sehingga ceritanya Semakin lama penyakitku semakin menjadi-jadi Batuknya semakin parah Membuatku susah bernafas karena sesak Yah Kayak mau mati gitu Setiap kali ngerasa sakit Saat sholat sewaktu ruku dan sujud Di pagi hari menjelang subuh Dan di malam hari yang tak pasti jamnya Kalau asyar kepala aku pusing banget Kalau maghrib Jantung aku debar-debar kenceng gitu Aku memutuskan untuk rumah sakit bersama temanku Aku dironsen Tes dehak dan lain-lain Hasil keluar esok harinya Setelah keluar hasilnya negatif Paru-paru aku bersih Dan aku dinyatakan tidak memiliki penyakit apapun Yah Aku berpikir mungkin kecapean saja Di perjalanan pulang ke rumah Aku dapat notif chat dari pacarku yang pesanya Kita akhiri saja Maaf Aku gak bisa dengarmu lagi Rasanya sakit banget Tolong Ah udahlah Banyak masalah Malah ditinggalin doi pula Aduh yaudahlah skip Esoknya aku bekerja seperti biasa Aku ceritain kejadian ku pada istri Parobi Karena aku benar-benar sudah menganggapnya seperti ibuku sendiri Benar saja Dia menyarankan aku untuk Tidak usah terlalu pusing memikirkan kerjaku Esok paginya aku masih sesak nafas Kejang-kejang dan batuk darah lagi Aku menelpon keluarga aku di rumah tentang kondisiku Mereka menyuruhku untuk pulang di hari itu juga Aku menelpon Pak Bima berkali-kali tapi tanpa jawaban Hingga akhirnya aku mengirim pesan untuk menceritakan kondisiku dan berniat untuk pulang Pak Bima langsung mengizinkanku Kemudian aku menghubungi Kak Dewi dan Pak Robi Bahwasannya aku mau pulang dan sudah ada persetujuan dari Pak Bima Sesampai di rumah Esok harinya aku diajak untuk berobat ke dokter spesialis paru-paru Hasilnya mewujudkan banget Aku dinyatakan terkena TBC dan penyakitnya udah parah banget 6 bulan harus menjalani pengobatan tanpa putus Kemudian Jalani pengobatan 2 tahun Lalu kemo Penyakitku dianggap tidak bisa sembuh Pikiranku entah kemana Apakah aku harus cepat ini meninggal Saat pulang ke rumah Banyak saudara yang datang ke rumah untuk menjengukku Disitu ada Budi yang tengah berbincang-bincang dengan mamaku Budi menyarankan untuk menanyakan hal ini ke paranormal Begini kata Budi Besok tanyakan ke orang pinter ya Mana tahu dibuat orang Kemudian aku pun menjawab Budi ngomong sendiri ke bapak Bapak gak percaya yang kayak gitu Budi Posisinya bapak lagi di masjid Solat sewaktu Habis menantarku pulang Bapak datang Budi pun Berkata pada bapak Sambil marah-marah Begini kata Budi Hei sesok tekon ke Kambi uang pinter anakmu iki Ocok sampai gak ngerti Jaringnya kerju hadoh Yusopo ngerti Yo 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 Jawab bapakku Malamnya bapakku datang bersama tetanggaku yang paranormal Benar saja Saat melihatku dia langsung berkata Iki anakmu seneng Keno kan Tanya bapak itu Iyo kang Jawab bapakku Walah du Untung cepat koe mulai Kelong dinomeneh Empuh nasib Inggeh pakde Pakde nengok iku Pakde liat Itu dahimu bergaris hitam Kuat juga kamu menahan sakitnya Karena ini Kamu disantet Ya Allah Don banget dong aku Siapa yang tega buat bunuh aku kayak gini Salahku apa Sesok Koe Kolek keseng tak kongkon yo Kembang-kebang iki Ucap pakde pada bapak Wes lah kang Riko wae Seneng golek aku orang ngerti Menta kai biaya nih kembangiku Jawab bapak Yo wes lah Sesok berduhur Kambi anakmu tekona om aku yo Benta kerjani Yo kang Selesai sholat duhur Aku dan bapak pergi ke rumah pakde Yang jaraknya tak jauh dari rumah Setibanya di rumah pakde Kami dipersilakan masuk oleh istrinya Untuk menemui pakde Di dalam Tercium menyengat dari luar Yang membuatku pusing Ya Itu kemenyan Yang dipakar oleh pakde Dari dalam ruangan Saat masuk Aku tak henti Memandangi isi ruangan tersebut Di dalam ada puluhan keris Buah pisang Dan bunga-bunga lainnya Hawanya juga serem Dengan bau kemenyan Beserta wangi yang bunga-bunga Yang berjejer hampir Di seluruh ruangan Disitu terlihat Pakde memegang keris Serta membaca mantra Di atas kemenyan Anehnya Mantra itu dibaca Pakde Bacaan Arab guys Pakai bismillah Pakai baca al-fatihah Dan surah-surah yang lain Aneh banget pikirku Ini kan Bisa dibilang dukunya Tapi kok mantra-nya begitu Sehabis baca mantra Pakde masih kayak lagi Ngobrol dengan seseorang gitu Tapi posisinya duduk bersilah Sambil megang keris Matanya terpejam Kayak bertapa Ya pokoknya kayak di film-film itu loh Ngertikan teman-teman Hmm Ya 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 Gitulah yang diomongin pakde Sumpah Buat bulu kuduk Makin merinding Mari tenang singgawe Aku sampai ratu Diserang wai Insya Allah mari Ucap pakde Yang buat itu banyak Gak cuma satu orang Anakmu ini bagus jujur Udahlah Bismillah aja Semoga sembuh ya Nanti ku kasih jimat Biar kebal badanmu Biar gak kena lagi Gila banget Gak cuma satu yang nyantet aku Aku pikir-pikir lagi Salahku apa sih Yang buat siapa ya pakde Tanya ku penasaran Wes lah Gak perlu kau ngerti Gak boleh dendam Pena yang menggonokkan jarani Apa Mereka ya pakde Yang Satu kepala bengkel Yang satu lagi Bagian spare part Aku Ada masalah Sama mereka pakde Hmm Udah udah Yang penting hati-hati ya Yang satu Karena dia ingin Ambil jabatanmu Yang satu lagi Karena terancam Posisinya Karena kamu gak mau Diajak mainkan uang Korupsi maksudnya Astagfirullah Gak nyangka banget Setega itu mereka sama aku Udah lah Gak usah dipikirkan Nah Diminum Ditelan ya Gak boleh ditunda Pokoknya harus sekali minum Habis Pakde sambil menyadarkan gelas Yang berisi air putih Beserta bunga-bunga di dalamnya Jangan lupa baca doanya Baca Al-Fatiha Surah kul Sama solawat Dan niatmu untuk sembuh Iya pakde Rasanya yang membuatku Ingin sekali Membuntahkan minuman itu Bayangin aja Air dengan aroma wangi Bunga-bunga disuruh minum Bahkan kalau tahan Disuruh makan bunganya juga Siapa yang tahan Meminum airnya aja Membuatku mual Terus Ini Setiap hari Diminum tiga kali Jangan lupa Sedikit aja gak apa-apa Kalau gak tahan Yang penting diminum Minimal tiga tegukan Terutama sebelum tidur juga Doanya jangan lupa Pakde sambil nyodolin Air bunga lagi Yang udah di dalam Plastik agak besar Ya Allah Bener gak kuat Sini 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 Kamu duduk di depan Menyan ini Ucap pakde Pakde lalu mengangkat Kerisnya yang sedari tadi Diletakkan di atas Beakaran kemenyanya Dan meletakkan di atas Kepalaku sambil Membaca mantra nya Kemudian dimasukkan Kedalam gelas yang berisi air Nah Minum lagi Langsung habiskan Aduh Tak sampai disitu aja Pakde membuka Bungkusan kain Berwarna merah kuning Di dalamnya terdapat Keris dan berbagai Macam bunga Kemudian diletakkan Di dalam daun pisang Sambil membaca mantra Lalu diayun-ayunkan Di atas Bakaran kemenyan Nah Ini Nanti kamu mandi Pakai bunga ini Bunganya Dikutip Terus dibuang Di arirang sungai Jangan dibuka Sebelum mau mandi Jangan lupa baca doanya Doanya tetap sama Jangan sambil maghrib Mandinya Seminggu ini Jangan makan pisang Iya Pakde Setelah itu Kami pulang ke rumah Aku segera melakukan Yang disuruh Pakde Yaitu mandi kembang Aku memasukkan bunga Kedalam ember Kemudian membaca doanya Dan mengguyur Kepalaku dengan air Rasanya kayak ditar gitu loh Agak sesak Dan Aku melakukannya lagi Saat ketiga kalinya Dada aku gak sakit lagi Yang tadinya terasa Benar-benar sakit Bahkan dipegang Panas sekarang Ilang seketika Bahagia banget aku Ya Allah Setelah ini Aku memutuskan Untuk kembali lagi Bekerja Untuk membuktikan Ya biar mereka Makin panas juga Kalau aku tuh Udah sembuh gitu Lusanya Aku kembali-balik Kerja lagi Tanpa Memberitahu Siapa-siapa Bahwasannya Aku sembuh Saat aku bekerja Semua karyawan Kaget melihatku Bahkan ada yang Ngomong begini Loh Katanya kamu kabur Bawa uang puluhan juta Kok balik lagi Hah Yang bener aja Setega itu Mereka memfitnah aku Aku terdiam Dan langsung masuk kantor Untuk bekerja Aku mengeluarkan Buku-buku Serta kertas-kertas Yang berisi Data-data Yang aku buat Disini aku keryanya Nulis tangan gitu loh Ke buku-buku Karena komputer di kantor Lagi rusak Belum diperbaiki Saat melihat data-data Aku bener-bener terkejut Data-data yang aku buat Untuk membuktikan Dianjurkan Bahkan dirobek Ada begas robekan Di buku Spontan aku tanya Ke Kadewi Ini siapa Yang acak-acak dokumenku Tanya aku Yang bener-bener emosi Kemarin Aku sama Pak Robi Mau lihat kerjaanmu Mau memastikan uang itu Uang yang mana lagi Kenapa gak bilang aku Oh jadi kalian Yang robek Dan hancurkan ini Enak banget Kamu ngomongnya Aku sama Pak Robi Gak ada robek-robek Kami memastikan aja Kerjaanmu bener atau enggak Pas kami ngerjain Laporan itu Pak Bima datang Dan menyuruh Biarkan kamu yang menangani Setelah itu Kami gak ada Yang memegang dokumenmu itu Berhubung di bengkel Gak ada CCTV Karena Pak Bima itu Orangnya bener-bener Percaya gitu Sama anggotanya Jadi gak dipasang CCTV Aku stress Sejari-jadinya Setelah saya sholat Duhur Aku baru inget Kalau aku punya data lain Data pengambilan uang Dan tanda tangan Yang bersangkutan Disini Aku buat dua kali Tanda tangan Tapi yang ini Agak cak-acakan Jadi harus bener-bener Direkap ulang Alhamdulillah Ada aja jalannya Lalu aku kembali Menulis ulang dokumen Aku yang sempat Hancur itu Mengulang data Sangatlah membuatku Menguras tenaga Jari yang sudah Menyedik aku Serasa mau patah Tetapi aku tak berhenti Untuk tetap Menulis dan Memperbaiki ulang Bismillah aja Semoga diperlancar Di hari itu Pak Robi Tidak datang Masuk kerja Jadi aku tak bisa Menanyakan hal yang terjadi Bahkan Pak Bima Juga tidak datang Di hari itu Perkataan dan tuduhanku Tadi membuat Suasana makin Menjadi-jadi Kak Dewi Merasa benar-benar Sakit hati Bahkan menjadi Enggan melihatku Melihatku seperti Kotoran yang terlihat Menjijikan Biasanya dia sering Berada di dalam kantor Tapi sekarang Dia malah sering keluar Untuk berbincang-bincang Dengan karyawan lain Bagaimana aku Tak menuduhnya Dia yang berusaha Membunuhku Apalagi hanya Pak Robi dan Kak Dewi Yang sering di dalam kantor Pak Bima hanya Masuk kantor Jika ada keperluan saja Bahkan dia rasanya Lebih nyaman di luar bengkel Atas kejadian itu Yang dulunya aku Penurut dan pendiam Sekarang menjadi Pribadi yang berani Dan keras kepala Sore hari tiba Aku berniat Membuat kertas-kertas Yang tidak penting Menurutku Saat aku Membuang sampah Ketempat pembuangan Aku mencium Bawangian bunga Yang sangat menyengat Aku cari-cari Tidak ada bunga Yang berada di dekat situ Aku melihat Bayangan hitam Melintas di samping Kiriku Burkuduk seketika Berdiri melihat Kejadian itu Tempat pembuangan Sampah ini Berada di depan Pagar jalan Masuk bengkel Aku berusaha Menenangkan pikiranku Dan lekas Masuk kantor Kembali Malam harinya Saat aku Berada di rumah Jantungku tak berhenti Berdebar-debar Rasa takut Menghantui diriku Aku merasa Banyak sekali Maluk takasat mata Sedang melihat ke arahku Bahkan terkadang Aku juga sering melihat Bayangan putih Melintas di dalam Kamarku Aku merasa aneh Bada diriku Yang tak biasanya Penciumanku menjadi Tajam Pendengaran Bahkan Penglihatanku Apa aku indiku Aku langsung menanyakan Yang aku alamin Ketemanku yang indiku Aku menanyakan Bagaimana pertama kalinya Dia bisa melihat Makhluk gaib Ternyata Yang dia alami Juga seperti yang aku rasakan Aku benar-benar shock Aku ingin kembali Menjadi manusia biasa Melihat kejadian-kejadian ini Membuatku menjadi Seperti orang gila Rasa takut Selalu menghantui Bahkan saat melihat rasanya Ingin copot jantungku Mungkin Bisa melihat itu Karena dia datang Kepak dia Dan meminum ramuan Bunga-bunga itu Ya kita cari tau aja Penyebabnya Kenapa Cilla Bisa melihat Makhluk-makhluk itu Oke lanjut Kesokan harinya Aku kembali Bekerja seperti biasa Sebelum masuk gerbang Aku membaca Ayat kursi terlebih dahulu Agar dilindungi Bau bunga itu Rasanya semakin menyengat Bahkan hampir Setiap sudut Aku mencium Aroma bunga-bunga Yang membuatku pusing Berasa seperti Di kuburan Saat aku Masuki kantor Aku mencium Aroma bunga lagi Dekat pintu Bahkan aku merasakan Ada bayangan hitam Yang berada Di dalam kantor Jantungku semakin Berdebar-debar Dan rasanya Ingin copot saja Benar-benar situasi Yang aku harus hadapin Tepat di jam Tepat di jam sebelasan Istri parobi Datang membawakan Kami semua Sembilan roti Bolu yang udah Dipotong-potong Sembilan tampak Mengugah selera Siapapun yang melihatnya Seketika saat aku Mengambil roti Dan ingin melihatnya Aku merasakan Ada bisikan Untuk Jangan Memakannya Itu membuatku Merasa aneh Dan berpikir Ah Masa iya Ibu ini tega Sama aku Ibu ini selama ini baik Bismillah aja Semoga pikiranku benar Dan yang jahat itu suaminya Ucapku dalam hati Aku menyantapnya Hanya satu buah potongan Dan Aku kembali mengerjakan pekerjaan Sikap Bang Ogi Benar-benar membuatku Untuk berjaga jarak dengannya Bahkan enggan melihat dirinya Walaupun Aku harus sesering Mungkin bekerja sama Mengurus bengkel dengannya Sikapku membuat Bang Ogi Semakin menjadi-jadi Bang Ogi pun Menyapaku Seperti ini Lah Lah sayang Jangan cemburu terus Ah Sayang Ini orang benar-benar Gak punya pikiran apa Ya Allah Jauhkan aku dari hal yang buruk Ucapku dalam hati Selang beberapa waktu Sikap tidak suka aku Disadari oleh Bang Ogi Dia juga sedikit menjaga jarak Walaupun sikapnya tetap sama Memandangiku penuh nafsu Tak biasanya Pak Bima jarang ke bengkel Mungkin karena sudah ada yang mengurus bengkel Mungkin karena sudah ada yang mengurus bengkel Pak Bima Benar-benar percaya Dengan karyawannya Padahal sudah jelas pernah dihianatin Lagi-lagi Lagi-lagi Aku tak mau beritahu tentang sikap Bang Ogi Rasanya malu Karena akulah yang awalnya menyodorkan Untuk menjadikan Bang Ogi Sebagai kepala bengkel Sekarang Mana tidak suka Itu sangat aneh menurutku Dan Dan juga aku tidak memiliki bukti Dan tidak mau dianggap yang tidak-tidak Esok harinya Saat aku kembali bekerja Aku Mencium aroma Wangian bunga itu lagi Tepat di dekat Peron cucian mobil Aku mencari-cari Tidak ada bunga di dekat situ Pikiranku mengarah ke Bang Ogi Benar saja Sikap Pak Bima sekarang berbeda Dia sangat baik pada Bang Ogi Dan bersikap biasa saja denganku Bahkan bertemu denganku hanya menyerahkan uang Untuk keperluan bengkel saja Apapun yang dibilang oleh Bang Ogi Langsung diiakan Pak Bima Tanpa pikir panjang Hal yang benar-benar tidak biasanya Malam harinya Saat aku sudah di rumah Aku langsung menanyakan hal itu Kepada teman bapakku Yang tinggal di satu kota denganku sekarang Aku menanyakan via telpon Assalamualaikum Pak D Dimana? Sehat kabarnya? Waalaikumsalam Sehat lah Kamu sehat Gak kenapa-kenapa lagi kan? Alhamdulillah sehat Pak D Gak kenapa-kenapa kok Syukur Kamu gak apa-apa Pak D Ila Mau tanya sesuatu Ya udah Tanya aja Kenapa? Begini Pak Tadi Ila mencium bau bunga Di bengkel Itu gak apa-apa kan Pak D Ya mungkin Ada jin lewat Bukan Pak D Kayak sewaktu kejadian Ila disandat itu loh Ila takut disandat orang lagi Ya udah Nanti Pak D lihat dari sini ya Tunggu setengah jam Nanti Pak D hubungi Ya Pak D Ya semoga aja gak terjadi lagi Karena aku benar-benar trauma dengan kejadian itu lagi Sekitar 45 menitan Pak D menghubungiku Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak D Ya gimana Pak D Disini Pak D lihat Dia guna-guna bos kamu Kalau santet sih enggak Tapi Gak tau juga nanti Kabarin aja nanti Kalau ada apa-apa ya Hah Ya benar saja Ternyata dugaanku tentang itu benar Kasian banget Pak Bima Terus-terusan dibuat seperti ini Pikirku Pak D Bos Ila bisa diobatin gak Kasihan Susah lah Kalau gak dari orangnya langsung Berlu aja Semoga gak terjadi apa-apa Iya Pak D Makasih ya Pak D Wassalamualaikum Iya Waalaikumsalam Dan aku pun bingung Entah bagaimana Aku harus menyelamatkan Pak Bima Karena sekarang Benar-benar dirinya Sudah dikendalikan iblis Sudahlah Yang terpenting sekarang Aku masih tetap bekerja Sebaik mungkin Serta juga berjaga-jaga Ketika hal yang tadi Inginkan terjadi Pikirku Situasi ini berjalan Berbulan-bulan lamanya Tidak ada hal lain yang terjadi Hanya sekedar guna-guna itu saja Walaupun terbilang aku indigo Tapi Aku tetap saja Masih takut melihat Makhluk-makhluk takasat mata itu Merasakan dan mencium Aromanya saja Membuat bulu kuduk merinding Apalagi melihatnya Benar-benar copot jantung rasanya Makin kelamaan Aku merasa Aku benar-benar Seperti hidup berdampingan Dengan mereka Makhluk astral Terkadang juga Aku melakukan hal-hal Di luar kendaliku Seperti emosi Yang benar-benar penuh amarah Tanpa bisa Aku kendalikan Bahkan setelah itu Aku merasa Tidak melakukan apa-apa Sikapku benar-benar Terima kasih Tapi Tidak dengan Bang Oki Ya mungkin karena dia punya pegangan kali ya Jimat maksudnya Bagus sih menurutku Sikapku begini Tapi Aku tidak tahan Untuk bisa merasakan Kehadiran mereka Ingin sekali Aku hidup normal Seperti biasanya Menjelang lebaran tiba Aku berencana untuk pulang kampung Aku pulang naik bus Aku pulang menuju rumah sendirian Karena saudara aku Sudah lebih dulu pulang kampung Situasinya sangat berbeda Dari biasanya Suasana bus sangat mencekam Menurutku Karena aku melihat sosok wanita Berwajah semu Duduk di belakang Yang tak jauh dari tempat dudukku Saat mau duduk Dan melihat sosok itu Benar-benar membuatku merinding Apalagi Dia melihat ke arahku Ah rasanya copot saja Jantungku Tak sampai disitu Aku juga melihat kakek-kakek Dengan kepala miring melihatku Aku berdoa membacakan Surah-surah pendek Untuk dilindungi Di bus Aku duduk dengan ibu-ibu Dengan posisi tertidur pulas Mungkin Ibu ini sudah dalam perjalanan jauh Wajar saja merasakan capek Setibanya di kampung halaman Lagi-lagi Aku tetap melihat sosok-sosok itu Membuatku benar-benar tidak tahan Hingga Aku memutuskan Untuk memberitahu orang tuaku Yang sedang aku alami Siapa yang kuat Setiap kali melihat sosok-sosok aneh Apalagi saat mengendari sepeda motor Melihat ada mbak kun-kun Ah terbang di atas lagi Apalagi melihat sosok di pinggir jalan Bisa-bisa aku mati jatuh Kalau terus-terusan karena kaget Dan habis itu aku memang menceritakan semuanya Aku memberikan jimat yang pernah dikasih pak di dulu ke bapak Benar saja Jimat yang tak apa isinya dalam bungkusan kain putih itu dibakar bapak Aku tahu Setelah habis pergi dari rumah teman Diberitahu bapak Rasa was-wasku dan ketakutanku muncul Hah dibakar Apa tidak apa-apa Kalau jini itu marah bagaimana Alhamdulillah Ternyata Tidak terjadi apa-apa denganku Dan pengiatanku juga kembali normal Walaupun sekarang aku masih bisa merasakan Dan mencium karma mereka Tapi tak sampai disitu Setelah aku kembali ke kota perantauan Wajahku dan badanku terasa seperti dibakar Panas dan merah Pikiranku gak kemana-mana Apa jini yang marah? Ya Allah Aku gak mau kenapa-kenapa Apalagi mati disini Pikiranku yang benar-benar kacau Aku kemudian menelpon padeh Karena benar-benar merasa takut Assalamualaikum padeh Sehat kabarnya? Walaikussalam Sehat lah Kamu sehat? Alhamdulillah sehat padeh Padeh Ila mau nanya lagi nih loh Nanya apa toh? Begini padeh Dulu sebelum padeh ngebatin santet Ila Ila kan pernah diobatin juga kan Yang Ila ceritakan dulu Hmm Ila dikasih jimat Tapi Ila ngerasa keberatan megang jimat itu Karena benar-benar kayak diikutin gitu loh padeh Ya jimat memang gitu Ila kan gak kuat ya Terus Ila ngomong ke bapak Lah sama bapak dibakar Gak apa-apa itu padeh Ya gak apa-apa tolak Anehnya padeh Badan Ila serasa dibakar ini Hah? Yang benar aja kamu Yaudah Ambil air putih sana Kemudian padeh membacakan suruh-suruh Dan segera minyukur untuk meminumnya Diminum lah Dibaca doanya Yang dihabiskan Sisanya buat cuci mukamu Benar saja Saat aku melakukannya disuruh padeh Aku merasa lebih baik Alhamdulillah padeh udah enakan Baguslah Yaudah padeh mau pergi Ini ada urusan ya Oh Iya iya padeh Makasih ya padeh Wassalamualaikum Iya Waalaikumsalam Esoknya Aku kembali bekerja seperti biasa Dengan perasaan yang lebih baik dari biasanya Kali ini Benar-benar tenang Aku tak harus melihat mereka lagi Walaupun aku masih merasakan keadiran mereka Setidaknya aku tidak olahraga jantung tiap hari Siang harinya Saat aku sedang istirahat dari jendela Aku melihat sebuah mobil datang menuju arah bengkel Mobil yang terlihat asing Buatku benar-benar penasaran Aku tak hentinya melihat mobil itu Dan ternyata Pak Robi Dengan seseorang berbadan besar Keluar dari dalam mobil Sontak aku terkejut Untuk apa mereka datang kemari Bikirku Kemudian Bang Ogi mengambil mereka Benar-benar mencurigakan sih Tapi sayangnya Rasa curiga itu harus terpendam Entah mengapa jantungku mulai terasa berdebar-debar lagi Lagi-lagi Rasa cemas Menghantui Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku Rasanya Aku benar-benar diambang rasa takut Dan berada di fase saat aku terkena suntet lagi Keringat mengucur deras Di dahiku Dan jantungku berdebar-debar Aku mengurung niatku untuk mencari tahu Dan sesegara mungkin untuk tidak melihat mereka Beberapa hari Pak Robi datang ke bengkel Rasa penasaran pun memuncak Ingin sekali aku tahu maksud dan tujuannya Tapi kondisiku tidak memungkinkan Aku bertanya pada karyawan lain Tidak ada yang tahu Mau bertanya pada Bang Ogi Ah rasanya seperti berdiri Saat Pak Robi datang Pak Bima tidak datang Karena ada pekerjaan di luar kota Ya sudah lah Semoga aja gak terjadi apa-apa lagi Pikirku Selang beberapa hari Pak Bima datang menemuiku dan berkata Minggu depan Pak Robi mau bekerja di bengkel lagi Tapi dia gak ada kaitannya sama bengkel Lebih tepatnya mau sewa tempat aja Dek Rasanya mau copot jantungku Benar-benar tak terbayangkan olehku Apa yang terjadi selanjutnya Haruskah aku bertemu orang yang berusaha membunuhku setiap saat Pikiranku benar-benar kacau Tapi aku tak punya hak untuk melarangnya bekerja di bengkel Hmm ya Pak Nanti dia mau buat tempatnya Bagian ruangan kosong itu Pikiranku tertuju untuk krisen saja Aku tak ingin mati konyol Hanya karena pekerjaan Mengapa dengan mudahnya Pak Bima setuju sih Aku berpikir ini pasti ulah dari jin itu lagi Setiap kali aku membacakan doa-doa agar aku tetap dilindungi Beberapa hari kemudian Salah satu karyawan menanyakan hal itu Lah udah tau kan Pak Robi mau kerja disini lagi Iya udah tau Kayaknya sih gak jadi Tapi gak tau juga Loh kenapa? Pak Bima Nanya pendapat kami disini Tapi kami gak ada yang setuju Tapi ya itu keputusan Pak Bima sih Oh gitu Di minggu berikutnya Pak Robi datang lagi ke bengkel Lagi-lagi jantungku berdebar melihatnya Dasar anak setan Ucapnya sambil menatapku sinis Aku tak memadulikannya Hingga pada akhirnya Aku dapat informasi bahwasannya Pak Bima tidak jadi mengizinkan Pak Robi untuk bekerja Alhamdulillah Dari situlah sikap Bang Ogi semakin menjadi-jadi Dia sering memarahiku Membentaku Bahkan memakiku Tapi aku selalu melawan dan menantangnya Bahkan aku bersikap tidak peduli saat dia sedang berbicara Beberapa hari kemudian Ia jatuh sakit beberapa hari Wajahnya terlihat pucat Dan bahkan ia sering tidak masuk kerja Saat ia sembuh Lagi-lagi ia izin untuk mengurus anaknya yang juga sakit Hampir dua minggu Setelah sembuh Istrinya juga sakit Aku tidak tahu mereka mengintap penyakit apa Bang Ogi memberitahu kami bahwasannya Mereka sekeluarga sakit demam Tapi tak kunyung sembuh Sudah berobat kemana-mana Tapi tidak diketahui penyakitnya Bahkan berulang kali istrinya masuk rumah sakit Dan anaknya juga sering kejang-kejang Aku berpikir bahwasannya itu seperti yang aku alamin Pikiranku mengarah ke santet Tapi aku tidak menceritakan itu ke Bang Ogi Dari situlah Bang Ogi bersikap baik padaku Dan merubah sikapnya Walau terkadang sikap kesetananya itu kembali muncul Karena ada masalah keluarga Dan aku diminta untuk pulang ke rumah Dan memutuskan untuk resahin Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak cerita dari Cila ini Semoga pesan-pesan dari cerita ini Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Dan saya ucapkan terima kasih kepada Cila Yang sudah memberikan izinnya untuk saya muat di channel Faktah Jara ini Semoga teman-teman bisa mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh